Berikut ini tutorial cara mengatasi data tidak signifikan Dimana cara yang saya buat disini itu tanpa melakukan manipulasi data Sebelumnya signifikan adalah kata serapan dari bahasa inggris yaitu signifikan Artinya kata signifikan cukup besar untuk diperhatikan atau memiliki efek Sehingga signifikan diartikan sebagai suatu hal yang penting dan tidak bisa lepas dari hal lain Oleh karena itu idealnya temuan riset tidak hanya signifikan tetapi harus bermakna Jika terjadi hasil riset tidak signifikan tetapi bermakna Maka temuan riset tersebut akan tetap berguna setidak-tidaknya sebagai bahan kajian ulang pagi penelitian selanjutnya Namun permasalahan yang sering terjadi dalam suatu penelitian Penelitian terdahulu signifikan jadi kita harapkan harus signifikan Tidak variable yang signifikan kemudian dosen mengharapkan ada variable yang harus signifikan Jadi ini adalah tentutan-tuntutan yang sering kita hadapi dalam suatu penelitian Namun kalau data tidak signifikan tidak masalah asalkan prosedur penelitian sudah terpenuhi Jadi yang terpenting disini adalah prosedur penelitiannya Dimana yang paling penting disini dalam prosedur penelitian itu teknik samplingnya Dalam pengambilan sampling ada random sama sistematik Kemudian jumlah samplingnya area selopin Kemudian ada uji perasaan kusional palisabilitas Uji perasaan data normalitas, multiklonalitas, heterokidastiditas, dan autokorelasi Kalau juga belum signifikan memang hasilnya itu penelitian kita tidak signifikan Namun hal tersebut akan bermakna sebagai bahan perbaikan dan juga sebagai referensi pada penelitian yang akan datang Jadi tidak perlu khawatir apabila hasil kita itu tidak signifikan Jadi tingkat kepercayaan di 95% tingkat ketelitian 5% biasanya Kemudian penelitian boleh salah tetapi tidak boleh bermohong Jadi artinya disini tidak harus melakukan manipulasi data dan jangan pernah melakukan manipulasi data dalam penelitian kita Sebelumnya saya sudah membuat video untuk bongkar data tidak signifikan Caranya itu saya tahu bagaimana caranya itu biar data yang kita bisa cepat signifikan Namun video ini saya rasa akan nanti disalahgunakan sehingga saya hapus lagi video tersebut Jadi disini saya tekankan sesuai dengan metode penelitian bagaimana cara mengatasi data tidak signifikan Yang perlu kita perhatikan disini yang sering sekali terjadi kesalahan Yang harus kita perhatikan paling penting dalam penelitian itu penentuan jumlah sampling dan teknik pengambilan samplingnya Jika hal yang dua ini benar maka uji prasarat juga nanti akan bisa mudah kita dapatkan hasil yang sesuai Dan nantinya juga hasilnya pun akan signifikan Sesuai dengan real kenyataannya apakah signifikan dan tidak signifikan Namun disini kalau misalnya terjadi kesalahan dalam penentuan jumlah sampling Ini yang bisa di ini selalu yang dipertanyakan Karena sering sekali kesalahan di dalam penentuan jumlah sampling makanya nanti hasilnya tidak signifikan Jadi ada beberapa cara penentuan jumlah sampling Seperti Solopin, Crazy Morgan, Senedor & Cochrane Kemudian ada pendapat gay Namun pendapat Solopin ini paling sering digunakan Jadi saya contohkan disini populasinya 134 Jadi menggunakan metode Solopin Kita peroleh sampelnya itu 100 Dengan N124 Errornya 5% Jadi kita peroleh sampelnya 100 Jadi seperti ini sebenarnya analoginya Jadi ada suatu populasi Kemudian kita ambil sampelnya sebanyak 100 Jadi ada beberapa responden lagi Ataupun ada beberapa data lagi yang belum kita uji Jadi inilah yang sering terjadi error Jadi error inilah yang membuatkan hasil kita tidak sesuai yang diharapkan Karena dalam suatu penelitian tidak akan semua kita ambil datanya Karena keterbatasan biaya dan hal yang lainnya Makanya kita ambil sampel Jadi disini sampel yang kita ambil 100 Namun sebenarnya disini datanya itu ada 134 Jadi yang kita ambil hanya 100 Berarti masih ada 234 data lagi Yang belum kita olah Jadi disini saya sudah lakukan tadi pengujian Ini merupakan suatu data yang kita uji Untuk melihat korelasi atau regresinya Uji F atau Uji T Jadi ini data satu customer 100 responden Sesuai dengan penentuan jumlah sampel kita tadi Jadi nanti Data tersebut akan kita uji Uji T nya apakah diberpengaruh signifikan atau tidak Variable X1, X2, dan X3 terhadap Y Jadi ini ada 100 responden Jadi total per variable nya akan kita uji Apakah memiliki pengaruh signifikan terhadap total Y Yang data awal ini kita lakukan Pada 100 responden Oke kita menggunakan software SPSS Sebagai alat bantu untuk menguji data tersebut Sudah saya pindahkan datanya ke SPSS Oke kita lihat hasilnya Analyze Kemudian regresi linear Ini masih melihat signifikansi secara sederhana Sebagai contoh saja Independennya X1, X2, kita lihat hasilnya Karena signifikansi ini banyak digunakan Dalam desain eksperimen SEM dan yang lainnya Jadi saya gunakan pada Uji T Ini merupakan hasilnya Saya pindahkan Kita lihat nilai signifikan itu Lebih kecil dari 0,05 Jadi nilai signifikannya dapat dilihat pada bagian kanan X1 terhadap Y itu 0,860 Tidak signifikan X2 terhadap Y itu 0,339 Tidak signifikan X3 itu 0,00 Lebih kecil dari 0,05 Jadi hasilnya itu signifikan Jadi ini hasil awal kita Menyatakan bahwa X1 dan X2 itu tidak signifikan Bagaimana cara mengatasinya Agar signifikan Seperti yang diharapkan pada suatu penelitian Jadi ini bisa kita cross check dulu Nanti mungkin ada kesalahan Di dalam penentuan jumlah sampel kita Jadi disini kita tadi menentukannya Menggunakan metode slow pin Yaitu 100 Jadi disini saya sarankan Dalam suatu penelitian Kita meneliti itu Jangan 100 sampel saja kita ambil Jadi harus ada yang kita lebihkan Sebagai cadangan data Apabila uji prasarat misalnya Tidak memenuhi Jadi bisa kita ganti Dengan sampel cadangan Jadi kalau misalnya pun nanti Tidak signifikan Seperti yang contoh kasus tadi Jadi kita bisa melakukan Penambahan data Karena Penambahan data itu dibolehkan Karena semakin banyak data yang kita uji Akan semakin mendekati nilai realnya Kalau semua data yang kita uji Berarti kan Sudah sesuai dengan nilai realnya Semakin banyak data yang kita uji Semakin banyak responden yang kita gunakan Berarti akan mendapatkan nilai realnya Jadi ini tadi 100 Saya coba Saya coba Tambahkan 30 responden lagi Nanti akan tersisa Berarti 200 Berarti ada nanti yang Belum responden Belum digunakan Itu sebanyak Yang kita sudah gunakan Berarti 30 Berarti nanti akan ada 234 responden lagi Yang belum digunakan Jadi kita tambahkan 30 responden Terhadap 100 tadi Jadi totalnya nanti akan bertambah menjadi 130 Ini merupakan tidak masalah Dalam penumpet Sebanyak Responden yang kita gunakan Maka akan sebaikin baik Jadi penentuan jumlah sampel tadi Menunjukkan Nilai minimum sampel yang kita gunakan Itu menggunakan metode solopin tadi Metode gigi tadi Meruk Hanya 10% Berarti minimum 10% Bisa kita gunakan 130 atau 200 Kalau Kita sanggup Memenuhi datanya Semakin banyak Berarti Makin representatif Jadi kita tambahkan 30 Responden Oke kita tambahkan 30 responden Jadi totalnya sekarang 130 Kita uji Kita uji Regresinya Kita lihat hasilnya Oke kita lihat Sudah kita peroleh X1 X2 X3 Kita lihat ada perubahan Di X1 ini Nilainya itu Lebih kecil Daripada 0,05 Jadi Dengan melakukan Penambahan data tadi Ada perubahan Hasil Yang Hasil Pada signifikansi Jadi yang Awalnya tadi X1 Terhadap Y itu Tidak signifikan Sekarang Kita lihat Penambahan data Hasilnya Signifikan Jadi Sekarang Nilainya itu Signifikan Antara X1 Terhadap Y Dengan melakukan Penambahan 30 sampel Jadi kalau Mungkin Nanti kita Gunakan Semua sampelnya Bisa saja Nilainya akan Berubah Akan Representatif Karena akan Ada error Dalam Penelitian kita itu Kemudian Ada cara Berikutnya lagi Mungkin Ini mengganti Mungkin Kalau tadi Ketentuannya Memang sudah 100 Tidak bisa Dirubah lagi Jadi Mungkin Cadangan data Yang kita Peroleh tadi Misalnya Sebaik 30 Kita Ganti 20 Responden Jadi Tetap Nilainya Nilai Sample Itu 100 Jadi Tadi Data kita Yang awal 100 Responden Kemudian Kita Ganti Nanti 20 Responden Terserah Yang mau Yang mana Jadi Ini 20 Responden Cadangan Data 20 Responden Cadangan Data Ini Ini akan Mengganti 20 Responden Data Awal 20 Responden Oke Ini Apakah Dengan Mengganti 20 Responden Ini Karena Tidak Masalah Karena Yang 20 Responden Ini Tadi Masih Bagian Dari Dari Populasi Tidak Masalah Ini Dijadikan Sample Tidak Masalah Karena Ini Masih Bagian Dari Populasi Yang 20 Tadi Dihilangkan Tidak Masalah Jadi Nilai Sample Itu Masih Sama Seperti Yang Tadi Yaitu Nilainya Tetap 100 Mungkin Hasilnya Ini Akan Berubah Kita Lihat Saja Jadi Ini Yang Baru Kita Coba Yang Baru Jadi Disini Try and Error Sebenarnya Tapi Disini Tetap Saya Sarankan Jangan Pernah Melakukan Manipulasi Data Karena Itu Tidak Dibenarkan Dalam Penelitian Makanya Disini Saya Buat Ini Cadangan Data Memang Kita Contohkan Kita Membuat Suatu Cadangan Data Untuk Memenuhi Kekurangan Data Kita Apabila Data Kita Tidak Memenuhi Syarat Karena Itu Masih Bagian Dari Penelitian Masih Bagian Dari Suatu Populasi Penelitian Tidak Ada Masalah Oke Kita Lakukan Pengujian Kita Coba Bedakan Namanya X1A Kemudian X2B X2A Kemudian X3A Kemudian Y1A Oke Kita Lakukan Regresi Linearnya Kita Ganti Yang Ada A Kemudian Y1A Oke Kita Lihat Hasilnya Kita Lihat Hasilnya Berbeda Lagi Kita Lihat X2 Yang Memiliki Pengaruh Signifikan Dan X3 Sementara X Sementara X1 Tidak Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Ini Ini Bisa Juga Dilakukan Karena Ini Masih Bagian Dari Populasi Sampel Sampel Yang Kita Gunakan Tadi Masih Bagian Dari Populasi Kita Tidak Melakukan Manipulasi Data Jadi Disini Masih Memenuhi Untuk Dilakukan Jadi Disini Kita Peroleh Hasilnya X1 Terhadap Signifikan Karena Nilainya Itu 0,166 Di atas 0,05 Kemudian X2 Terhadap Signifikan Karena Nilainya 0,045 Di bawah 0,05 Kemudian X3 Signifikan Oke Kemudian Ini Ada Salah Satu Cara Lagi Tapi Ini Sangat Jarang Sebenarnya Kita Lakukan Karena Disini Ini Mengurangi Ini Mengurangi Sampel Mengurangi Sampel Jadi Sampel Itu Kita Kurangi Karena Ini Sangat Karena Kan Kita Sudah Buat 100 Sampel Jadi Sampel Itu Kita Kurangi Lagi Ini Sebenarnya Berkurang Ataupun Dia Tidak Mendekati Nilai Nilai Seharusnya Jadi Ini Lebih Dikurangi Lagi Mungkin Ini Nanti Karena Keinginan Kita Tadi Tidak Harus Signifikan Mungkin Datanya Kita Kurangi Data Dalam Penitian Kita Jadi Error Ini Makin Tinggi Sebenarnya Makin Banyak Kesalahan Atau Tidak Mendekati Nilai Kenyataannya Kami Cara Ini Sebenarnya Sah Sah Saya Dilakukan Tapi Error Berarti Makin Besar Dibanding Cara Yang Tadi Error Yang Paling Kecil Tadi Kita Lihat Yang Nilai Responden Itu 130 Jadi Kita Coba Uji Menggunakan Responden Yang Lebih Sedikit Berarti Kalau Dikurangi 20 Berarti Sekarang Responden Sebanyak 80 80 80 Responden Hasilnya Seperti Apa Yang Sebenarnya Tadi Nilai Respondenya 100 Jadi Ini Makin Makin Berkurang Jadinya Mungkin Nanti Kita Bisa Menggunakan Metode Penentuan Sampel Yang Lain Karena G Juga Dia Makin Paling Kecil Tapi Untuk Lebih Detailnya Mungkin Untuk Penentuan Jumlah Sampel Nanti Coba Saya Buat Videonya Agar Lebih Tepat Dalam Menentukan Jumlah Sampling Kita Pindahkan Ke SPSS Untuk Melakukan Pengujian Uji T Dan Uji F Coba Kita Ganti Namanya Menjadi X1 B Kemudian X2 B Kemudian X3 B Kemudian YB Oke Kita Lakukan Analise Regresi Linear Kita Pindahkan YB Oke Kita Klik Oke Sehingga Disini Kita Peroleh Hasilnya Oh Hasilnya Makin Parah X1 X2 Tidak Signifikan Sama Dengan Yang Awal Sama Dengan Yang Awal Yang X3 Yang Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Jadi Itulah Beberapa Cara Yang Dapat Kita Lakukan Dalam Uji Signifikansi Dengan Menggunakan Beberapa Sampling Sampling Atau Jumlah Sample Yang Berbeda Jadi Dengan Tadi Melakukan Penambahan Data Kemudian Melakukan Mengganti Data Dengan Data Cadangan Bukan Melakukan Menipulasi Data Kemudian Dengan Melakukan Pengurangan Data Kemudian Berikutnya Ini Yang Terjadi Kesalahan Menyebabkan Hasil Tidak Sesuai Atau Nanti Signifikansinya Adapun Tidak Signifikansinya Dipertanyakan Yaitu Cara Pengambilan Samplingnya Disini Ada Simple Random Sampling Apabila Ini Digunakan Data Homogen Itu Saya Gunakan Tadi Untuk Pengujian Yang Awal Ini Saya Peroleh Berdasarkan Sampling Random Simple Random Sampling Cara Pengambilannya Itu Acak Jadi Disini Saya Jelaskan Disini Ada Beberapa Cara Penutuan Cara Pengambilan Sampling Jadi Tadi Dengan Melakukan Simple Random Sampling Hasilnya Seperti Ini Kita Lihat Tadi X1 Terhadap Tidak Signifikan X2 Terhadap Tidak Signifikan X3 Terhadap Y Signifikan Jadi Mungkin Cara Pengambilannya Ini Juga Berpengaruh Dalam Menentukan Signifikansinya Data Karena Dalam Pengambilan Sampling Itu Ada Beberapa Itu Yang Pertama Kita Perahami Probability Sampling Apabila Jumlah Sample Sample Sampling Apabila Jumlah Sample Tidak Diketahui Jadi Karena Jumlah Sample Yang Diketahui Kita Menggunakan Probability Sampling Itu Ada Beberapa Cara Simple Random Sampling Sistematik Random Sampling Cluster Sampling Kemudian Strativate Sampling Kemudian Area Sampling Sistematik Sampling Ini Pengambilannya Secara Acak Kemudian Sistematik Nanti Ada Sistematik Kelipatan 3 Jadi Ini Saya Coba Cluster Sampling Cluster Berarti Ada Pengelompokan Pengelompokan Mungkin Dari Pendapatannya Ataupun Mungkin Dari Areanya Statusnya Ataupun Pekerjaannya Jadi Disini Saya Kasus Ini Sebenarnya Terlalu Heterogen Sehingga Kalau Datanya Heterogen Kita Gunakan Beberapa Metode Misalnya Cluster Atau Area Atau Seterti Baik Jadi Saya Gunakan Disini Area Sampling Berdasarkan Cluster Sampling Berdasarkan Cluster Clusternya Jadi Saya Bagi 1 Per 10 Cluster A 10 Cluster B 10 Cluster C Sampai 100 Jadi Data Ini Kita Olah Menggunakan SPSS Jadi Ini Saya Coba Penelitian Ulang Penelitian Ulang Yang Sebelumnya Saya Menggunakan Acak Sekarang Jadi Menggunakan Sampling Itu Berdasarkan Cluster Cluster Cara Pembilan Sampling Itu Berdasarkan Cluster 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 Ini Saya Proleh Datanya Berdasarkan Cluster Cluster Jadi Data Yang Baru Coba Kita Uji Berdasarkan Cluster Cluster Dari Populasi Tersebut Dengan Sample Sebanyak 100 Sample Jadi Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Cluster Cluster Sebaik 10 Responden Per Cluster Ada 5 Cluster Ada 10 Cluster Sehingga Kita Peroleh Nilainya 100 Jadi Di Daerah Tersebut Ada 10 Cluster Per Cluster Saya Ambil 10 Cluster Jadi Total 100 Jadi Sudah Saya Pindahkan Ke SPSS Kita Buat Disini Nama Yang Baru X1 C X2 C Kemudian X3 C Kemudian Y C Jadi Kita Lakukan Analis Sergesi Linear Terhadap Data Yang Baru Tersebut Dengan Metode Pengambilan Sample Secara Cluster Jadi Data Yang Baru Jadi Ini Melakukan Penelitian Ulang Sebenarnya Jadinya Caranya Tadi Yang Homogen Jadi Heterogen Jadi Dengan Melakukan Penelitian Ulang Pembilan Data Ulang Kita Peroleh Sekarang Hasilnya Signifikan Dengan Metode Cluster Sampling Jadi Kita Lihat X1 Terhadap Y Nilainya 0,002 X2 Terhadap Y Nilainya 0,00 Kemudian X3 Terhadap Y Nilainya 0,00 Jadi Disini X1 Terhadap Y Signifikan X2 Terhadap Y Signifikan Kemudian X3 Terhadap Y Signifikan Jadi Secara Keseluruhan Nilainya Sekarang Sudah Signifikan Dengan Metode Pengambilan Sampling Secara Cluster Sampling Dan Penentuan Jumlah Sampling Mungkin Kita Bisa Menggunakan Slowpin Jadi Itulah Beberapa Cara Tadi Mengatasi Apabila Hasilnya Tidak Signifikan Tanpa Melakukan Manipulasi Data Yang Perlu Kita Perhatikan Disini Apakah Penentuan Jumlah Sampling Kita Penambahan Data Atau Mengganti Responden Ataupun Mengurangi Data Responden Kita Kemudian Cara Yang Berikutnya Tadi Bisa Kita Gunakan Cara Pengambilan Sampling Cara Pengambilan Sampling Tadi Ada Beberapa Cara Pengambilan Sampling Tergantung Pengguna An-nya Jadi Disini Cara Pengambilan Sampling Ada Yang Menggunakan Area Ada Menggunakan Random Ada Menggunakan Sistematik Kemudian Ada Menggunakan Cluster Kemudian Ada Berasakan Tingkatan Jadi Yang Kita Menggunakan Mana Paling Tepat Jadi Kuncinya Disini Mana Paling Tepat Dalam Menentukan Jumlah Sample Dan Mana Paling Tempat Menentukan Cara Pengambilan Sample Jika Hal Tersebut Sudah Terpenuhi Apapun Hasilnya Signifikan Tidak Signifikan Itu Tidak Masalah Karena Sudah Melakukan Hal Yang Sesuai Dengan Metod Penelitian Selamat 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 Selamat